Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengizinkan peserta pemilu serentak 2024 untuk menggelar kampanye di kampus. Kalangan akademisi pun tidak mempermasalahkan kebijakan ini. Seperti disampaikan Rektor Universitas Farma Dewa Unwar, Profesor Dewa Putu Widjana, ia berpendapat setiap pasangan calon paslon berhak untuk menyampaikan program-programnya di dunia akademik. Asalkan kampanye yang dilakukan tidak menimbulkan friksi-friksi destruktif, namun kampanye yang bersifat konstruktif. Widjana mengatakan bahwa Unwar tidak akan diskriminatif terhadap paslon yang akan melakukan kampanye di kampus. Namun ia menegaskan bahwa teknis dan waktunya akan diatur langsung oleh pihak kampus. Profesor Widjana berpandangan bahwa kampanye di dunia akademik sama halnya seperti kuliah umum biasa, asalkan jangan black campaign atau kampanye hitam. Apabila dalam pelaksanaan kampanye ditemukan unsur kampanye hitam, pihak kampus tidak akan mengizinkan kegiatan kampanye tersebut berjalan kembali. Untuk di Unwar, kegiatan kampanye paslon tidak akan masuk ke setiap fakultas, melainkan seluruh mahasiswa, akademisi, akan dikumpulkan menjadi satu dan tidak ada unsur pemaksaan. Sementara itu, Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Anak Agung Gede Oke Wisnu Murti menilai, diizinkannya paslon pemiliu serantak 2024 untuk kampanye di kampus merupakan momentum yang baik untuk menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas ke depannya. Asalkan jangan melakukan kampanye hitam. Apalagi dalam dunia pendidikan tinggi, sifitas akademika akan lebih mengkritisi program-program yang diusung oleh masing-masing paslon. Sebab apabila dunia kampus dilibatkan dalam debat publik, maka para akademisi kampus akan bisa memberikan feedback dalam bentuk kritikan terhadap apa yang harus paslon lakukan. Ketimbang debat publik dilakukan hanya sebuah prasyarat formalitas dari perjalanan demokrasi. Winata Balipos melaporkan.